Menteri Komunikasi dan Informatika Budiari Setiadi membuka 10th Asia Pacific Spectrum Management Conference yang berlangsung pada 23 dan 24 April di Jakarta. Kegiatan tersebut mempertemukan pelaku industri komunikasi dan jaringan radio dengan perwakilan pemerintah serta akademisi untuk duduk bersama membahas sejumlah kebutuhan dan tantangan pengembangan jaringan radio untuk basis telekomunikasi. Usai membuka kegiatan tersebut, Menkom Info menuturkan saat ini kebutuhan spektrum jaringan di tanah air mengalami peningkatan dengan kisaran kebutuhan mencapai 1.300 MHz. Untuk menyiasati angka kebutuhan yang besar tersebut, pemerintah terus mencari solusi mengatasi tantangan seperti melakukan konvergensi teknologi jaringan melalui satelit, terestrial, wifi, dan lainnya. Di mana konvensi ini penting untuk agar spektrum ini bisa digunakan untuk meningkatkan kegunaannya bagi masyarakat, ekonomi, sosial, dan juga bagaimana Indonesia menuju transformasi digital di masa-masa yang akan datang. Lebih lanjut, Menteri Budi mengatakan tambahan 1.300 MHz spektrum radio itu akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan hingga tahun 2026. Menkom Info juga akan bergerak cepat untuk menyiapkan roadmap implementasi kebutuhan spektrum radio tersebut. Dari Jakarta, Roy Rosa Pahtiar, Kantor Berita Antara, mewartakan.